Halo ko friends, di sini diketahui matriks P, itu seperti ini, kemudian matriks Ki, seperti ini, dan jika R sama dengan P dikalikan Ki aksen, maka matriks R sama dengan, oke, langsung kita tulis di sini, R sama dengan P dikalikan Ki aksen. Nah, Ki aksen di sini adalah Ki transpose. Masih ingat, transpose dari matriks itu seperti apa? Transpose itu merupakan bentuk operasi matriks di mana susunan baris diubah menjadi kolom dan sedangkan bagian kolomnya diubah menjadi baris, nah seperti ini. Jadi nanti di sini, baris pertamanya kita jadikan kolom yang pertama, kemudian seperti itu seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini ada Ki seperti ini, maka Ki aksen atau Ki transpose-nya adalah, baris pertama dari Ki adalah 0-1-1, maka itu yang akan kita jadikan kolom pertama. Jadi 0-1-1. Kemudian, baris kedua pada matriks Ki, kita jadikan kolom kedua pada matriks Ki aksen. 2-1-3 Dalam perkalian matriks dengan matriks, jika matriks A dikalikan dengan matriks B, tidak sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Jadi nanti hasilnya tidak sama ya, ko friends. Kemudian, matriks yang seperti apa yang bisa dikalikan? Jadi misalkan, ada matriks A yang ordonya M kali N, dikalikan dengan matriks B yang berordo N kali T. Jadi nanti matriks hasilnya adalah matriks C yang ordonya M kali T. Matriks B di sini berordo 2 dikali 3. Banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Kemudian, Ki aksen yang berordo, banyak barisnya adalah 3 dikali 2. Maka ini bisa dikalikan. Sehingga nanti membentuk matriks R yang berordo 2 kali 2. Nah di sini kita masuk ke 4 kaliannya. Di sini, untuk entry pertama pada matriks R, kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama yang di sini. Jadi 1 dikalikan 0 ditambah 3 dikalikan min 1. 3 dikalikan min 1 ditambah 2 dikalikan min 1. Kemudian, entry pada baris pertama kolom kedua itu merupakan perkalian antara baris pertama matriks P dengan kolom kedua matriks Ki aksen. Berarti bisa kita tulis 1 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 1 ditambah 2 dikali 3. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama. 5 kali 0 ditambah 0 dikalikan min 1 ditambah min 5 dikalikan min 1. Untuk entry selanjutnya, kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. Di sini, di sini 5 dikalikan 2 ditambah 0 dikalikan 1 ditambah min 5 dikali 3. Min 5 dikali 3. Di sini 0, min 3, kemudian 2 dikalikan min 1, min 2. Kemudian, kita seleskan untuk yang ini, 2 ditambah 3 ditambah 6. Kemudian, 5 dikalikan 0 itu 0 ditambah ini juga 0. Kemudian ini plus 5. Kemudian, 5 dikalikan 2, 10 ditambah, ini 0 ditambah min 15. Sehingga, min 3 ditambah min 2 itu min 5. Kemudian, 2 ditambah 3 ditambah 6. Hasilnya 11, kemudian di sini hasilnya 5, dan di sini min 5. Selesai. Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.